Halo guys, jadi aku mau cerita Aku tuh punya temen Namanya itu Sebut aja Ilmir Jadi dia itu Aku tuh pas baru banget masuk SD Kayak gitu Eh baru masuk SD Kayak dia tuh udah ngaku-ngaku Dia punya mobil Alphard Kayak punya iPhone Kayak terus Aku ngaku punya iPhone Yang 4, mobilnya 5 Motornya 7 Terus Katanya juga dia punya rumahnya 3 juga loh Terus aku gak percaya gitu Aku percaya Percaya aja gitu sama dia Karena dia kan baru masuk TK nih Jadi kita harus mempercayai Orang yang Yang baru kita kenal Nah terus Kayak Pas ke beberapa harinya itu Guys Dia tuh bilang lagi kayak gitu Terus Aku bilang Eh rumah aku baru dipasang eskalator loh Kalian mau gak main ke rumah? Terus Aku bilang Ih mau banget Siapa juga yang gak mau main ke rumahnya orang kaya Terus Terus Pas itu Dia bilang Ya tapi Kalau misalnya kalian mau main ke rumah aku Jangan naik Lift Eh lift Eskalator dulu ya Dan kalian naik ke tengah dulu aja Ya udah lah Terus aku Aku di rumahnya si yang merah ini Orang temen aku Temen aku itu Sebenernya bukan aku sih yang ke rumahnya Tapi temen aku duluan Temen aku masih sampe Wah mana ini? Kok gak ada apa-apa? Ah pasti hoax Adanya juga cuman tangga Terus Mama Aku tuh ada Perlu ke si rumahnya si Ilmira ini Yaudah lah Akhirnya aku juga akan penasaran gitu Sama rumahnya dia Jadi aku ikut aja lah Amat-amakku Pas Udah nyampe di rumahnya Mana lah eskalatornya? Terus dia bilang Ini Ini HP iPhone HP iPhone Boongan Loh Tain HP iPhone Boongan Motor dia gak punya Orang dia gak punya motor Mobil pun Cuman satu Memang sih Dia Anaknya suka banget Orang Yang Anak Itu tuh suka banget Ngakung-ngakung Kayak-kayak Kayak itu Padahal dia tuh Gak kayak sama sekali Terus ada suatu hari Aku tuh lagi main Kayak gitu kan Lagi main rumah-rumah Terus aku buat rumahnya tiga Sedangkan dia satu Terus Akhirapun dia pulang dong Terus dia bilang ke rumahnya Terus dia bilang ke mamahnya Kayak ini Mama Mama Tadi ada Orang Yang Yang Ngerebut rumah-rumah-rumahan aku Padahal Dia yang ngerebut Rumah aku Akhirapun Aku dibilangin Kayak gini He Kamu ngapain Kamu ngerebut rumah Anak faya ya Rumah mainan-mainan Ya Aku Kira tuh Dia tuh bakalan Udahan gitu mainnya Tata angka Aku gak sudi doang Aku kayak gitu Akhirnya tuh Kayak Aku tuh nangis Kayak gitu doang Secara di tempat Gitu Terus dia bilang Lagi mainnya Eh Kamu ngalah dong Mama bocil Masalahnya Kita sama-sama bocil Gitu Dia umur lima tahun Aku umur lima tahun Ini tuh Mamahnya tuh Kayak Gimana sih Konsepnya Terus tuh Pas aku pun Mau berangkat Sekolah Sama dia Eh Kamu ngapain Jangan kaki Kasian banget Pasti Pasti gak punya mobil Padahal dia naik motor Gis Kenaik mobil Terus aku bilang ke dia Kamu kan Juga gak naik mobil itu Menaik Motor Terus dia bilang Ya masih mending lah Daripada Kamu Alah Alah Sombong Sombong Mulai nih Sombong Sombong Terus dia nangis Nangku mamanya Dia bilang Ih mama ini 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 Aku tuh jadi Kayak Aku tuh kayak Ini mama ini Ini mama Ini mama Aku tuh ngelada-ngelada Kayak gitu Kedih Masa gitu doang Nangis Terus Terus Kapain Kapain sih Kamu ngerubut-rubut Rumahku Kan kemarin Kamu yang ngerubut rumahku Terus kamu bilangin Mama kamu Sebentar guys Aku mau cari temen Aku emang gak ada ya Ginyun Oke Nangis ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oke guys kayaknya segitu doang deh ceritanya jangan lupa di like, komen